Intro Hello Assalamualaikum Wr Wb waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya, Joyce KLM eh, dua meluntir iya, ulangi lagi ya hahahaha kok enggak deng jumpa lagi dengan kita dua meluntir serrrr bener ya serrrr bener oke mas, di depan kita sekarang tuh ada wajan gesar sama tutupnya, dandang mas nah ini ceritanya hari ini kita akan masak mas oh masak lagi, tiap hari masak kan enggak apa mas yuk lebih irit kan masak kita hari ini bukan cuma masak melainkan kita cukup menyetim saja, hari ini kita setim ikan ya udah hampir dua bulan ini ada request dari Mbak Mbak E gimana caranya menyetim ikan yang simple untuk orang Chinese ya Mbaknya ya, ini Mbak E yang ada di Hongkong itu pasti tahu semuanya dan tapi beda majikan juga beda cara beda cara kali ini saya akan kasihkan cara saya sendiri ya, nah ini tuh simple banget ya bahan-bahannya cukup ada dua saja, tiga hendeng jadi ikan, jahe, sama chong chong, apa chong 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 namanya chong itu artinya daun bawang Mbak Mirsa jadi, kita enggak pakai daun bawang kalau di Indonesia ini daun pre kalau di sana ngomongnya daun bawang nah, karena di sana itu ada wajannya kita tutup kue sana dewe api sedangkan kita enggak punya jadi kita seadanya saja ini dandangnya bu Muna di cokok panci nih oke, enggak pakai lama kita akan menyetim ikannya enggak masih enggak? nah, yang pertama kali ya itu kita akan, posisinya di sini bisa kan bisa lihat ya ini ikannya ini nah, ikannya ini Alhamdulillah seger ya seger lihat matanya agak sedikit buruk dikarenakan ini udah dua hari di kulkas ya udah dua hari di freezer dua hari ya, tapi setidaknya ini masih cantik ya nah, dan dalamnya lihatan fresh banget ya nah, kita akan buangin yang hitam-hitam seperti ini tuh harus dibuangin semua agar tidak mambu badak semuanya harus dipisahkan terus kemudian kita akan melaburinya dengan siaw saja siaw itu yang artinya kecap asin, Pemirsa nah, bila ikan ini sebesar ini Pemirsa, ikannya agak lumayan ya ini bisa di-steam selama 10-12 menit ya tapi ada dengan cara kita steam 4 menit kemudian kita cook selama 10 menit atau 5 menit ya tergantung ikannya itu cook itu apa? cook itu dengan air mendidih terus kemudian kita matikan apinya tanpa harus dibuka tutupnya ya itu agar dagingnya lembut pemirsa ya, jadi hari ini seperti ini tapi ini sayangnya ini kegeden tempatnya ya kebesaran tempatnya kita letakkan terlebih dahulu kemudian kita sedia jahe ya jahe kita iris tipis-tipis kalau biasanya kalau saya dihukum itu tanpa jahe ya untuk apa itu untuk ikannya kita geprek sedikit terus kemudian kita letakkan bagian bawah ya bagian bawah ikan masa kira ikan sudah mati di teng-teng-teng-teng kita masukkan 2 lembar di dalam kerutnya terus kemudian ini kita letakkan di atasnya jadi kita letakkan di atas ikan ya tapi biasanya ikan ikan kalau tidak semua ikan bisa dikasih jahe ya kadang-kadang bikin apa ikan ini menjadi high yang artinya agak sedikit pihak ngarani rasanya ini rata atas-atas gimana gitu ya kan ya kita potong sedikit kita letakkan di bagian sini kemudian jadi ikannya biar lambungnya wangi selentuhkan kewetengnya selentuh kayak gini terus kemudian kita letakkan di atasnya nggak pokokis karu-karuan kayak sini nggak masalah ya penting banget agar maksudnya enak ya kita akan seperti ini oke kemudian mari kita mulai menyetim dia ya kan oke siap oke oke selama kita menunggu ininya panas dulu ya kita akan mengiris ngiris itunya anunya apa itu namanya eh ini yang dibutuhkan yaitu jahe sebenarnya nggak usah dikasih ini sih ya tapi kalau orang Cina kebanyakan suka banget sama jahe mas ya nah nah jadi kita akan mengirisnya seperti kore api ini agak disenggol loh mas ini berbahaya sekali nah caranya agak jauh agak jauh ya meteni kalau sudah pakai pitau itu saya jangan diganggu karena saya bisa gilap nanti dan kalap nah ini kita membutuhkan seperti ini boleh dikasih irisan seperti bawang ya boleh banget nah itu tergantung kalian nah karena ini saya ingin serve buat casumnya ini pengennya yang selalu pedes saya kasih sedikit cabai kalau di majikan sana nggak usah cabai ya kenapa haa orang hongkong atau orang majikan tergantung majikannya nggak kebanyakan disana nggak suka cabai ya oh mas cuma suka pedes sedikit cuma bukan seperti kita yang kalau nggak anu nah itu sepertinya udah umep mas sampai aku kelingan mas irwan nah jadi ini langsung saya letakkan cabai di sini wah wah ini nanti cabainya ikut di steam biar lebih jos ya jadi mangan cabai matengan kan mas nah kita umup mubla ya kita masukkan aku takut rek panas ya seperti ini jangan sampai ku ya langsung ditutup ini langsung ditutup ini iya langsung ditutup karena posisi panas ya usahakan jangan dikecilkan apinya oke kemudian kita akan iris bawang ini mas bawang perenya ya bawang perenya ya bawang perenya seperti ini kita tepuk ini cedek cedek loh mas ya nanti takutnya jari saya yang hilang ini astagfirullahalatim jangan teman masnya kemarin bilang mbak suanti sama yang bilang masnya hehehe enggak wok ris enggak wok penggaris saya enggak wok sampai ngukur tapi memang kebanyakan orang memang diukur dulu namanya laki-laki itu kalau masak sekali masak itu seperti pengen perfection ya padahal eh sambil belajar kan sambil belajar kayak gitu enggak ini nanti saja karena besar takut ya no nah kita iris seperti ini seperti kore api ya wah ini bener-bener harus hati-hati nih Mbak Mbak E kalau di Hongkong itu biasa pegang pisau yang sekian gede ya karena saya pun sekarang mulai jarang pegang pisau seperti ini jadi agak sedikit meredek ya sambil bicara sambil ngoceh itu memang agak susah ya masak sambil ngoceh itu susah sekali dulu hehehe ya macak macak apa mas kemarin perempuan itu harus punya apa harus punya 3M apa ya macak-macak mana mana ya iya makasih kan nggak gitu alah 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 kok katik mitos bareng ini pret 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 konon katanya anan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an mas-mas kok ada yang ada macak masak manak lah aku macak rapati pintar ya ini yang mana aku itu pintar iya nah ouch wah kalau sudah seperti ini kan kelihatan mentul-mentulnya kan terus kemudian matanya mulai mendulu ini sepertinya sudah waktunya mateng ya kita singkirkan bagian yang tidak nyaman ini ini nggak dimakan loh pemirsa ini tadi buat cuma agar tidak anu ya cuman ini biasanya diambil pakai chopstick oke lujurkan kita kasih kecap asinnya terlebih dahulu ini bisa kalau saya dulu kan dimasak ya terus kemudian kita letakkan daun bawangnya ya wah wah ini kebakaran ini kebakaran 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 minyak minyak ya ya secukupnya saja minyak ya kemudian kita masukkan jahenya kita matangkan jahenya wah ini seru ini kita masak jahenya sampai matang agar wangi ya ini adang sekalian ya sorry ya pemirsa oke ini minyaknya harus benar-benar panas sehingga pas waktu dimasukkan disini itu posisinya sampai mendidih oke siap kita masukkan sini nah sampai seperti ini ya keras 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 oke selesai pemirsa selesai 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 dagingnya pemirsa lho makanya sekolah mah sekolah larang hehehe sekolah sekolah kak kak beras larang hehehe nah kita